Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Percobaan hari ini adalah validasi metode penentuan asam salisilat dalam sediaan kosmetik secara titrimetri Berikut merupakan bahan-bahan yang digunakan Yang pertama ada Aquades, kemudian ada KHP, kemudian ada sampel kosmetik Lalu ada NaOH, kemudian ada alkohol netral, selanjutnya ada NaOH 0,1 normal, ada indikator P0 red Dan yang terakhir ada salisilic acid atau standar asam salisilat Untuk alat yang digunakan adalah Pertama ada gelas kimia 250 ml, kemudian ada gelas kimia 100 ml, ada air lemayar 250 ml, ada botol timbang, spatula Kemudian ada pengadu kaca, kaca arloji, pipet tetes, corong Kemudian ada labu ukur 50 ml, pipet ukur 5 ml, pipet ukur 10 ml, pipet ukur 25 ml, ada buret, statif, dan klep Prosedur yang pertama adalah standarisasi larutan NaOH 0,1N Yang pertama ditimbang KHP sebanyak 0,4 gram, kemudian dilarutkan dalam Aquades sebanyak 75 ml Dan dimasukkan ke dalam air lemayar Dan dimasukkan ke dalam air lemayar Digojok hingga ke HP larut, kemudian diberi indikator P0 red sebanyak 3-5 tetes Setelah itu dititrasi menggunakan larutan NaOH Terima kasih telah menonton! 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 Perubahan warna terjadi dari warna kuning menjadi merah muda Kemudian dicatat volume titrasi yang tertera pada buret sebanyak 19,9 ml Selanjutnya standarisasi dilakukan sebanyak 3 kali Prosedur yang kedua adalah penentuan linearitas Penentuan linearitas menggunakan standar asam salisilat dengan menimbang sebanyak 2,5 mg, kemudian 5 mg, 7,5 mg, kemudian 10 mg, dan 12,5 mg Kemudian larutan diencerkan menggunakan akuades di labu ukur 50 ml Setelah itu larutan dipindahkan ke dalam Erlenmeyer Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Sebelum dititrasi, larutan standar diberi indikator panel red terlebih dahulu sebanyak 3-5 tetes Kemudian larutan dititrasi menggunakan larutan NaOH 0,1 normal yang sudah distandarisasi Hingga terjadi perubahan warna dari kuning menjadi merah muda Kemudian dicatat volume titrasi yang digunakan Yaitu sebesar 0,2 mili Selanjutnya dilanjutkan dengan semua standar hingga standar terakhir yaitu 12,5 miligram Terima kasih telah menonton Volume sebesar 0,6 mili 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 Berikut merupakan prosedur penentuan linearitas Prosedur selanjutnya adalah penentuan LOD Dengan menimbang sebanyak 1 mg standar asam salisilat Kemudian dilarutkan menggunakan aquades dalam labu ukur 50 mm Selanjutnya larutan dituangkan ke dalam Erlenmeyer Sebelum dititrasi, larutan diberi indikator Penel rate sebanyak 3-5 tetes Selanjutnya larutan dititrasi menggunakan NOH 0,1 normal Dibaca titrasi sebesar 0,05 ml Prosedur selanjutnya adalah penentuan akurasi Yaitu dengan menimbang sebanyak 400 mg sampel kosmetik Kemudian menimbang sebanyak 10 mg standar asam salisilat Dan dilarutkan menggunakan aquades sebanyak 20 ml Dan alkohol netral sebanyak 15 ml Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian sebelum dititrasi, larutan ditambahkan indikator sebanyak 3-5 tetes. Dititrasi menggunakan larutan NaOH 0,1N. Dititrasi dilakukan hingga terjadi perubahan warna dari kuning menjadi merah muda. Dititrasi dilakukan sebanyak 3 kali dan dicatat volume dititrasi pada buret, yaitu sebanyak 0,8 mili. Prosedur selanjutnya adalah penentuan presisi. Penentuan presisi dilakukan dengan menimbang sebanyak 400 miligram sampel, kemudian dilarutkan menggunakan alkohol netral sebanyak 15 mili dan aquades sebanyak 20 mili dalam Erlemayer. Terima kasih telah menonton! Kemudian larutan diberi indikator penol rate sebanyak 3-5 tetes. Larutan dititrasi menggunakan NaOH 0,1N. Hingga terjadi perubahan dari warna kuning menjadi merah muda. Kemudian dicatat volume dititrasi, yaitu sebanyak 0,1 mili. Dititrasi untuk sampel dilakukan sebanyak 7 kali. Demikian prosedur untuk penentuan presisi. Demikian praktikum validasi penentuan asam salisilat dalam sediaan kosmetik secara titrimetri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!